Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya iwal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadu wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Rabbi syrohli saudari wa yasirli amri Wahlul uqdatan min lisanih yafkahu qawli Kuala Allah Ta'ala fi kitabihi al-Karim Walladina yunfiquna amwalahum Walladina yunfiquna amwalahum Ri'aan nasi wala yu'minuna billahi wala bilyawmil akhir Al-ayah Amma ba'd Ma'asyirul muslimin Sohib teha sobat teha yang senantiasa Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dan senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan kali hari ini Saya akan membahas tentang Ri'ak dan apa itu Yaitu yang disebut Tahadus bin Nikmah Dewasa ini mungkin banyak di sekitar kita Postingan bahkan mungkin story WA Yang sering mencurhatkan contohnya diantaranya adalah Alhamdulillah hari ini Membaca Al-Quran dapat satu jus Ada postingan demikian Mungkin juga ada Alhamdulillah tadarus berjalan dengan lancar Dan ada juga mungkin Alhamdulillah Puasa hari ini lancar dan lain sebagainya Nah yang demikian ini Apakah itu juga termasuk bagian ri'ak Yang mana namanya ri'ak kita sendiri sudah tahu Yaitu memperlihatkan amal ibadah Kepada seseorang atau selain Allah Nah perlu kita fahami Banyak sekali perbedaan-perbedaan Yang sebenarnya kelihatannya sedikit Tapi inilah yang membedakan antara amal baik dan amal buruk seseorang Contoh mungkin Kita sering ngomong tentang kejelekan orang Ketika kita dinasehati Loh kamu tidak boleh ngomongin kejelekan orang Kita membelah dengan nada yang berbeda Loh ini kan kenyataan Nah padahal mengomongkan kejelekan orang Walaupun itu kenyataan Itu juga bagian dari sebuah amal jelek Yaitu ghibah atau ngerasani Mengomongkan kejelekan seseorang Justru kalau ngomongin kejelekan seseorang Tidak sesuai dengan kenyataannya Itu nanti justru namanya fitnah Jadi yang namanya ghibah dengan fitnah Itu sama-sama Mengomongkan atau membicarakan kejelekan orang Cuma kalau ghibah itu adalah sesuai dengan kenyataan Tapi yang fitnah itu adalah Tidak sesuai dengan kenyataan Demikian pula Dengan seseorang yang memperlihatkan amal kebaikannya setiap hari Ya mungkin dia posting di sosmednya Nah apakah yang demikian itu juga termasuk riak Seperti yang saya sampaikan tadi Yang namanya riak itu adalah Memperlihatkan amal ibadahnya kepada orang lain Tunggu dulu Di dalam surat ad-duha Ada satu ayat di ayat terakhirnya Yaitu yang berbunyi Wa'amma bini'amati rabbika fahadis Yang artinya kurang lebih Dan ada pun terhadap nikmat Tuhanmu Maka kabarkanlah Setelah memahami ayat ini Saya sering berpesan kepada halayak kaum muslimin Justru ketika kamu selesai melakukan sebuah rutinitan ibadah Silahkan kalau mau posting di sosmed Kenapa demikian? Apakah itu riak? Belum tentu Karena yang namanya riak itu adalah urusan hati Yang namanya riak nanti adalah yang lebih tahu adalah orang yang mengomongkan Yang membicarakan dan Allah subhanahu wa ta'ala Dan jika kalau kita mau husnudun Yaitu berpositif thinking Bisa jadi orang yang berbicara, membicarakan amalnya Dan memposting di sosmed tentang amal kebaikannya Ini justru nanti bisa jadi adalah sebuah tahadus bin nikmah Apa itu tahadus bin nikmah? Tahadus bin nikmah adalah mengomongkan atau mengabarkan tentang nikmat-nikmat yang telah dirasakan oleh orang tersebut Mengapa saya katakan ini demikian adalah tahadus bin nikmah? Iya Karena rutinitas ibadah itu juga bagian dari kenikmatan bagi orang yang bisa melakukan Kenapa demikian juga? Karena begini Tidak semua orang bisa melakukan hal tersebut Tidak semua orang diberikan kekuatan, diberikan hidayah oleh Allah untuk melakukan sebuah rutinitas ibadah Karena kalau kita logika Kenapa bisa dikatakan imat? Mereka yang jauh dari masjid pun rela-rela berdatangan ke masjid Kalau bukan demi sebuah kenikmatan dalam melakukan aktivitas Maka mereka pun tidak akan melakukannya Orang yang rumahnya dekat dengan masjid, belum tentu dia setiap hari berangkat ke masjid Orang yang setiap hari membersihkan masjid, belum tentu nanti pahalanya sama dengan orang yang tidak setiap hari membersihkan masjid Atau mungkin bisa jadi marbotnya dan lain sebagainya Nah yang demikian ini ketika kita merasa asyik dengan ibadah kita Kita sudah bisa berpuasa setiap hari Berpuasa dengan lancar Diberikan kenikmatan Allah yaitu mampu membaca Al-Quran Dan kita mengaplikasikannya dengan setiap hari membaca Al-Quran dan lain sebagainya Maka ini termasuk bagian nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah SWT Jadi rutinitas kita dalam melakukan ibadah kita diberikan kemampuan, kekuatan oleh Allah SWT Untuk melakukan ibadah juga bagian dari nikmat yang tidak kalah pentingnya dengan nikmat-nikmat yang lain Yang telah diturunkan Allah kepada kita masing-masing Nah demikianlah maka dari itu sekali lagi ketika kita menilai seseorang Khususnya nanti ketika ada postingan di sosmednya atau apa tentang ibadahnya Tolong jangan seutun dulu bisa jadi memang itu bagian dari dirinya yang menikmati kehidupannya Aktifitasnya bisa melakukan rutinitas ibadah Jangan langsung berperasa ke ah riak Karena apa? Sekali lagi riak yang lebih tahu tentang riak adalah orang yang melakukan sendiri Ataupun nanti adalah Allah SWT yang menulisnya sebagai nilai ibadah atau riak Demikian apa yang bisa saya sampaikan Kurang lebihnya jika ada kesalahan, kekhilafan Saya mohon maaf sebesar-besarnya Walafu minkum Walhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton